selamat menikmati bagian orang bahwa gereja katolik melarang orang menikah mari kita lanjutkan untuk menanggapi apakah benar bahwa gereja katolik melarang orang untuk menikah perlu kita ketahui bahwa selibat adalah mandat dari Tuhan dan juga sebagai contoh konkretnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia dan tentang ini saya sudah bahas pada seri kedua tentang Nabi Yeremia yang dilarang menikah oleh Tuhan sendiri selain itu ucapan Rasul Paulus kepada Timotius akan hal-hal sipil hanyalah peringatan umum bukan perintah spesifik dan bahkan dalam 1 Korintus 7 Rasul Paulus menganjurkan untuk selibat dengan menambahkan semuanya ini ku katakan untuk kepentingan kamu sendiri bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan nah bagaimana fakta sebenarnya gereja katolik tidak melarang siapapun untuk menikah tidak ada yang diharuskan untuk mengambil jalan hidup menjadi selibat bagi yang melakukan hal itu atau menjadi seorang selibat atau tidak menikah mereka diberikan kebebasan sehingga melakukan hal itu dengan sukarela mereka demikian karena kemauannya sendiri sesuai dengan Matthew 19 ayat 12 tiada atau tidak ada yang melarang hal itu kepada mereka maka seperti orang memilih untuk menikah demikianlah orang mempunyai kebebasan yang sama untuk memilih untuk tidak menikah atau selibat atau lajam nah seorang katolik yang tidak ingin mengambil kaun atau menjadi selibat atau tidak menikah tidak perlu melakukannya dan dia bebas untuk menikah dengan restu dari gereja maka tidak heran ketika seseorang sudah masuk ke dalam biara dan dia merasa disana tidak ada panggilannya maka dia memilih untuk keluar dan tidak ada satupun yang menahan itu adalah pilihan bebas setiap orang nah yang perlu ditekankan adalah bahwa gereja secara sederhana memilih kandidat yang memang memilih jalan hidup itu karena kemauannya sendiri untuk menjadi seorang imam atau pastor katolik jadi tidak ada satupun yang dipaksa nah sehingga dari mereka pun yang telah belajar bertahun-tahun di dalam biara ketika mereka diberikan kesempatan untuk merenungkan apakah ini panggilan atau bukan maka setelah mereka memutuskan mereka berhenti keluar dari biara atau melanjutkan supaya ditahbiskan dan juga menempuh pendidikan itu terserah dan kembali kepada mereka masing-masing tidak ada satupun yang dapat melarang ataupun dapat mengatakan bahwa hal yang dilakukan adalah buruk karena mereka melakukan hal itu karena kemauannya sendiri nah berkaul selibat apakah ada pembatasan hanya kepada orang yang suka rela berkaul selibat ya rasul paulus menulis sekali lagi kepada timotius menyebut para janda yang bersumpah tidak menikah lagi dalam 1 timotius 5 ayat 9 sampai 16 dengan tertentu menasehati tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih mudah karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari kristus mereka itu ingin kawin dan dengan memukiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya mereka mendatangkan hukuman atas dirinya dalam timotius 5 ayat 11 sampai 12 selanjutnya kesetiaan mereka yang semula yang dimaksud adalah tidak menikah lagi ya mereka tidak menikah lagi dan memilih hidup untuk selibat nah maka mereka dapat memasuki komunitas atau ke dalam perkumpulan atau biara mungkin di Indonesia kita tidak menemukan bahwa ada janda yang suaminya sudah meninggal dia memilih untuk hidup selibat atau memasuki biara tetapi di luar negeri atau di tempat-tempat lain ada yang semacam itu jadi setelah dia menikah lalu suaminya meninggal lalu dia menjadi janda dan juga atas persetujuan dari anak-anaknya dia akan memasuki biara demikian pula kalau ada duda istrinya telah meninggal dan anak-anaknya telah besar atau merestui bahwa dia masuk biara maka dia akan masuk biara dan menjadi seorang selibat nah maka itu hanya bisa mengacu kepada sumpah untuk tidak menikah yang diambil para janda yang masuk ke dalam komunitas rohaniwan atau biarawati hasilnya mereka adalah bentuk awal dari grup perempuan religi atau biarawati perempuan dalam perjanjian baru nah gereja perjanjian baru memiliki tatanan dengan keharusan selibat sama halnya dengan apa yang diteruskan oleh gereja katolik saat ini maka kita dapat membaca dalam 1 korintus 7 ayat 1 sampai 40 tak sedikit orang menuduh bahwa gereja katolik melarang orang kawin atau menikah dan mereka seringkali mengutip 1 timotius 4 ayat 3 sampai 4 dimana ayat itu mengatakan demikian mereka itu melarang orang kawin melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun atau suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur nah kadang-kadang orang-orang yang mengutip ini atau ayat ini mereka tidak mengetahui sejarah dari ditulisnya surat ini kepada Timotius nah padahal yang melarang pernikahan atau perkawinan dalam konteks surat Rasul Paulus kepada Timotius adalah sektor gnostik nah mengapa sektor ini mencela tentang itu atau melarang orang menikah gnostik mencela pernikahan seks pernikahan atau dalam pernikahan dan menganggap tubuh itu pada hakikatnya jahat tidak ada kaitan dengan kehidupan selibat dalam gereja katolik dimana Yesus dan Rasul Paulus sendiri selibat alias melajang jadi ketika ada orang yang mengutip ayat ini sebenarnya orang itu tidak tahu sejarah kalau dia mengutip ayat ini untuk menyerang gereja katolik dia tidak tahu sejarah bahwa pada masa itu ada aliran yang melarang orang kawin dalam konteks ini mereka memang mempunyai ajaran yang mencela pernikahan dan menganggap tubuh manusia itu pada hakikatnya jahat sementara kitab suci mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah baik Allah dan gereja katolik juga mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah baik Allah maka konteks dari ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan melajang atau selibat untuk pastor katolik dalam gereja katolik jadi ketika ada yang menyerang memakai ayat ini kita bisa memberikan kepada mereka catatan bahwa ayat ini diberikan Timotius untuk membantah dan melawan ajaran sesat yang bernama aliran atau sekte gnostik selanjutnya martabat dari selibat dan pernikahan kebanyakan umat katolik menikah dan sebagian juga selibat dan gereja katolik sendiri menghormati pernikahan sebagai konstit institusi kudus atau sebagai sakramen tindakan Allah akan jiwa kita salah satu dari hal-hal terkudus yang kita alami dalam hidup ini maka pernikahan bukan sesuatu yang yang buruk selibat pun bukan sesuatu yang buruk karena faktanya justru karena kesucian pernikahan membuat selibat itu berharga hanya karena apa yang baik dan kudus dari dalam dirinya sendiri bisa diserahkan kepada Allah sebagai persembahan selibat juga mengandaikan kebaikan dari pernikahan sehingga selibat pun dipandang berharga dan tidak bisa dipandang rendah maka dari itu memandang juga rendah pernikahan itu artinya tidak tepat karena keduanya adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh gereja baik pernikahan maupun selibat itulah yang juga diajarkan oleh bapak-bapak gereja dengan menolak pernikahan sang selibat menedaskan nilai hakiki dari setiap hidup manusia dalam kesendiriannya terlepas dari keturunan pada akhirnya selibat adalah pertanda eskatologi akan gereja sebuah tanda kehidupan saat ini akan selibat universal dari surga karena pada waktu kebangkitan orang karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga itulah jawaban atas pertanyaan banyak orang tentang gereja katolik yang memberikan kebebasan kepada orang untuk memilih hidup selibat atau untuk memilih hidup menikah dan semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita salam sejahtera untuk kita dikawinkan untuk menggunakan terima 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 kasih.